Dulu mazhab saya gitu kan dalam keduniaan, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Ketakutan kalau kita nggak dapat kerja nggak dapat uang. Dulu? Dulu. Kalau sekarang? Harus yakin dengan ketetapan Allah bahwa rizki itu luas. Jadi jangan tergantung dengan pekerjaan. Kalau biasa kalau kita berantum untuk berusaha ya buka semaksimal mungkin pintu keran usaha kita. Maka usaha itu usaha berani gitu kan, berani buat dulu, yaudah jangan tinggalin dulu kerjaan, saya bilang nggak perlu kerjaan, saya pengen gratis dari nol dengan modal segini. Terima kasih. SMP SMA. Kalau istri fokus PGSD. Istri berarti sarjana PGSD-nya sarjana untuk SD. Betul, betul, betul. Siap, siap. Sekarang Alhamdulillah ya usaha bimbel lah di rumah. Mungkin ya teman-teman juga ada yang ibaratnya sama juga meritis bimbel ya model kayak rumahan gitu kan lah. Siap, nggak ada masalah sebenarnya. Ketika kita misalkan gitu ya akan membuka bimbel, sebetulnya apa sih yang kita harus persiapkan gitu ya. Terus apakah bimbel ini memang prospeknya bagus nggak sih gitu sampai memilih bimbel? Ketika pulang di Bekasi, ketika pernah ngajar di Bekasi juga di SD sebelum pandemi sama banjir besar, memutuskan untuk pulang ke majalahan lagi itu nggak ada kerjaan sebenarnya. Cuma punya uang modal sedikit aja. Kita terbiasa dengan istri apa ya yang punya bisnis panjang tapi investasinya panjang gitu. Wah, ini dasar pemikirannya ini. Jadi kita bisnis tuh biar cukup sekali aja gitu seterusnya. Seterusnya gitu kan. Kayak pekerjaan tetaplah ya atau bisnis yang permanen kayak gitu. Kita nggak kepikin apa gitu ya. Karena udah jongkir balik lah gitu. Dari nyoba berbagai ya. Tapi aja gitu kan hasilnya. Terus saya sering-sering lagi dengan teman-teman yang di sekolah. Kebetulan saya punya teman, capsacknya Al-Hidayah itu masalah yang ke, Pak Andi. Itu masya Allah. Pisioner sekali. Membantu pulang. Pak Andi saya bilang, pengen usaha apa nih? Yang dengan basic saya, dengan modal yang seperti ini. Udah, kantum buka ini aja. Buka bimbel aja katanya. Bimbel. Bimbel saya bilang. Aduh, bimbel gimana ya istri gitu ya bingung. Bimbel gimana. Belum kebayang dulu mungkin ya. Belum kebayang. Alhamdulillah setelah banyak sering dengan beliau. Terbuka semua, cakrawala perbisnisan dunia pendidikan ya kan. Iya, iya. Ternyata sekarang bimbel lebih mudah kan. Sekarang banyak apa namanya, franchise lah. Ya franchise, warah laba ya. Warah laba ya. Warah laba seperti itu. Iya, iya. Tapi kita tinggal milih mau pakai yang mana nih. Akhirnya dulu saya perpotensi itu adanya AH. Oke, jadi ada beberapa bimbel mungkin ya di depan mata kita. Nah, keadaan memutusan ke AH. Berarti banyak ada AH, ada Rainbawus ya. Terus apalagi ya. IU, EO juga. Banyak sih sebenernya. Berarti bimbelnya ini untuk tingkat SD, SMP atau apa? Bimbel AH ini sendiri itu fokus di kelas baca. Berarti prasekolah atau sekolah? Udah sekolah ya? Buat TK sama SD. Karena lahirnya lembaga ini, itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi kan di kelas TK itu, tingkat TK itu, mereka sebenernya gak boleh belajar baca. Harusnya. Karena fokus pada pendidikan karakter. Betul. Sedangkan anak-anak sudah masuk SD itu, dia harus bisa baca. Orang tua kan bingung itu kayak gimana. Bahkan orang tua ada yang ketakutan. Nah, ada ketakutan karena kuncinya baca itu. Masuk SD itu pengen udah baca katanya. Betul. Justru nanti dia kehilangan momen anak-anak sebenernya. Iya, iya. Kayak gitu juga. Yang mau anak-anak dipaksakan. Makanya lahirlah salah satunya bimbel AH ini. Dia fokus di baca. Sebenernya ada beberapa produk juga di AH juga gak hanya baca. Ada yang fokus berhitung juga. Bahasa Inggrisnya juga ada. Cuman, memang kalau saya sendiri fokus untuk masuk di bagian produk bacanya saja. Oke. Ada sebagian yang pernah saya menghadapi itu kelas 2 SMP yang gak bisa baca. Ngeri-ngeri. Bacanya itu bukan, cuman terbata-bata dia. Baca saja terbata-bata. Tapi anehnya naik terus ya. Kita gak tau ya. Jadi gimana, kasihan juga. Sedangkan dia gimana mau menjawab soal. Kalau dia sendiri gak bisa baca. Baca gak bisa. Ya kita kadang suka berpikir ini yang salah siapa gitu. Apakah orang tuanya yang ngotot pengen anaknya naik. Iya, betul. Atau sekolahnya. Ibaratnya kaseseret lah. Iya, anak. Atau sekolahnya gitu ya. Padahal kalau dalam sistem pendidikan mungkin kan ada ini ya kan. Ada ketuntasan belajar kan. Betul. Ada ketuntasan belajar. Kalau misalkan belum bisa baca harusnya sih. Dulu kan zaman waktu kita masuk kecil ada istilah masih gak naik kelas ya. Ada. Dulu. Sekarang itu gak tau kenapa. Jadi ibaratnya dipaksakan anak untuk naik. Naik. Mungkin karena faktor apa gitu kan justru yang korban tuh anak-anak sebenarnya. Kasihan juga. Apakah dia memang butuh ini khusus gitu ya. Perlakuan khusus misalkan. Makanya saya langsung pilih lembaga ini untuk bergabung join dengan mereka. Termasuk kita beli apa namanya sistemnya, pelatihannya, buku-bukunya. Sekarang ada di Jombol. Di Ahedawan Jombol. Ahedawan teman-teman ya. Dekat belakang TKL Hidayah. Nah ini honor dari Ahedawan ya. Ada juga sebenarnya gak hanya baca saja sih. Ada Calistung kelas 1 sampai kelas 6 SD khusus mata pelajaran. Ada juga bahasa Inggris. Dan sekarang siswa ya Alhamdulillah sudah mulai berkembang dulu. Waktu Jombol masih merintis hanya 1-2 orang. Sekarang ya mungkin sekitar 80 orang. Masya Allah 80 itu banyak ya. Banyak. Kalau hitungan bisnis saja kita bisa ngitung per kepala berapa. Segituan lah. Dan ini untuk ya. Apa sih namanya maintenance lah. Menjaga. Agar jumlahnya itu tidak berkurang. Ya syukur-syukur pertama ini gimana nih? Treatnya perlakuan. Treat ada promonya juga sih kan. Kadang gimana ya. Saya mikirnya gini ya. Kalau saya jarang melakukan strategi marketing sebenarnya. Jadi pertama itu dari mulut ke mulut. Saya jarang menggunakan brosur. Brosur itu sesekali. Cuman apa namanya. Ya itu mulut ke mulut orang tua teh. Testimoni kali ya. Testimoni. Jadi kadang-kadang saya kadang-kadang ke orang tua. Kalau sudah beres belajar bacanya. Tolong dipotohin anaknya. Dikenalkan ke yang lain. Belajar di Ahe gitu. Jadi sebagian datang sendiri. Jadi. Ya apa namanya. Ya Alhamdulillah gitu. Meskipun ada yang keluar sudah beres. Tapi ada yang masuk lagi. Ada yang keluar beres masuk lagi. Jadi. Bagi saya gak khawatir gitu. Berarti. Kalau bahwa dibilang ya. Secara ini ya. Secara kasarnya. Selama manusia. Ada yang lahir terus. Betul. Untuk pendidikan. Selama masih ada anak-anak kecil. Untuk pendidikan gitu ya. Bimbal insya Allah. Ya waletnya tidak mati bisnisnya. Ya sama seperti tukang potong rambut ya. Betul. Selama misalkan rambutnya tumbuh terus gitu ya. Gak akan habis insya Allah. Ya malah itu ada aja yang dicukur. Berarti emang kebutuhan tentang edukasi ini. Sekarang udah cukup ya maju ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kalangan orang tua gitu ya. Maka mereka gak cukup. Dengan pendidikan formal. Betul. Mereka butuh bimbingan belajar ini. Betul. Saya juga kaget ya. Dulu pertama buka. Karena kan dulu pak khususnya cuma sekitaran SD Alhidayah gitu kan. Yang orang-orang zombo lah gitu. Kadipaten dulu ya. Itu maksudnya. Oh yang daftar itu dari Tomo. Ujung Jaya juga ada datang. Jauh padahal ya. Jatiwangnya juga berusul. Lupa saya bilang tau dari mana gitu kan. Di sosmed barangkali. Sosmed memang saya mau pake gitu kan. Pake Facebook ad gak sih? Enggak. Kita cuma biasa lah posting biasa ya gitu kan. Browsur-browsur bikin. Browsur juga ya. Berarti bener-bener totali the power of sosmed. Mount to mount. Ya dari mulut ke mulut. Paling kita cuma pake Google bisnis aja yang kayak gitu lah. Buat pancing-pancing. Ya buat inilah. Beratnya kalau lagi searching orang. Kita pin lah di Google. Dan yang berarti gak khawatir. Dalam artian itu gak menggunakan apa-apa Alhamdulillah gitu. Free lah. Bagi bilang. Ya bersih suka pake cuman gak harus tiap. Memanfaatkan inilah ya. Fitur-fitur yang ada yang kita bisa dapet. Ya kalau pun menggunakan promo itu ya paling. Kayak semacam ke ibu-ibunya gitu kan di grup. Kalau lagi ajaran baru itu saya bilang. Yang masukin Bapak Bawa. Paling saya kasih bingkisan menarik. Komisi atau bingkisan gitu ya. Sedikit-sedikit. Oh berarti bikin WhatsApp grupnya. Ada WhatsApp grupnya Alhamdulillah. Untuk nge-treat. Ini ya apa sih. Yang alumni-alumninya orang tuanya barangkali. Dan itu berdampak pada istri juga kan. Di rumah. Istri dulu pertama di rumah ada satu orang yang mentalis satu orang loh. Iya. Sekarang masyarakat udah ada 35 orang di rumah saja gitu. Bahkan ini di luar A ya. Di luar A gitu. Ini berarti bikin bimbel versi kita sendiri. Iya. Karena passion pendidikan sih sebenarnya. Berarti nggak modal. Harus dipaksakan kita kursus apalagi nggak. Cuma karena memang kita manfaatkan keilmuan saja waktu belajar di kuliah. Oh iya berarti intinya sangat bermanfaat sekali ya. Iya. Bermanfaat sekali. Ilmu di perkuliahan ya. Bahkan selain di AH juga kan sekarang juga tercatat sebagai wakase kurikulum ya di SMPIT. Seperti itu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya itu mah ya. Dan sekarang kita lagi garap satu lagi bimbel di depannya SMPK. Oh iya berarti ada udah ada tiga. Terus yang itu si Kumil ya. Si Kumil kalau di rumah itu. Yang di rumah juga buka juga si Kumil. Kalau yang ini apa nih? Bimbel Humaira. Bimbel Humaira. Botol 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 botol. Kalau si Kumil itu anak yang paling kecil ya. Nah ini Humaira yang anak paling besar. Betul botol botol. Biasa masyarakat. Jadi targa sih keinginannya kita pengen baru keinginan ya. Baru wimpian. Minimal ada satu kesempatan satu lah tadinya itu. Masya Allah. Jadi memang untuk hope dan untuk dream ini masih ada ya. Sekarang gue juga pengen bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Yang mungkin pengen penambah penghasilan gitu kan. Oh iya juga ya. Betul. Muka lawan kerja itu salah satu nilai plusnya juga. Saya juga ajak-ajak ke teman-teman juga disini aja lah. Memang kita belum bisa maksimal cuma setirnya bisa ngasih pengalaman. Pengalaman enggak. Dan sebetulnya memang banyak sih anak-anak muda ya. Yang baru lulus sekolah. Yang lagi butuh pengalaman dan tentu butuh penghasilan juga. Ini bisa sebetulnya ya. Betul. Masya Allah ya luar biasa sekali ya. Kita tahu kalau di Indonesia itu kan ada dua kan. Bidang yang sangat darling ini tuh. Kesehatan dan pendidikan. Betul. Itu aja. Banyak kan orang-orang yang misalkan berhasil di bidang kesehatan gitu ya. Profesional gitu. Dan di bidang pendidikan juga ya sampai ada yang resign kan. Dari PNS. Betul. Untuk membuka yayasan. Dan jadi kaya, raya gitu ya. Punya banyak sekolah dimana. Sebenarnya bisa mengambil kesempatan kan. Bisa ambil kesempatan dan berani aja sih. Dulu-dulu madhab saya gitu kan. Dalam keduniaan. Kalau enggak kerja enggak dapat uang. Ketakutan kalau kita enggak dapat kerja enggak dapat uang. Dulu. Dulu. Kalau sekarang? Alhamdulillah akan mendapat dari Kang Hilman tuh. Di doktrin. Harus yakin dengan ketetapan Allah bahwa Rizky itu luas. Jadi jangan tergantung dengan pekerjaan. Kalau bisa kalau kita berantumu untuk berusaha ya. Bukan semaksimal mungkin pintu keran usaha kita. Masya Allah. Maka usaha itu usaha berani gitu kan. Berani buat. Dulu yaudah jangan tinggalin dulu kerjaan. Saya bilang enggak fokus dulu kerjaan. Saya pengen gratis dari 0 dengan modal segini. Ya Alhamdulillah sekarang menikmati hasilnya. Ya itu berserah diri kepada Allah. Tawakal aja. Bismillah. Ya. Kita enggak tahu apa yang terjadi besok. Kita enggak tahu ini bisnis berhasil. Enggak. Sampai kita lepas pekerjaan ya. Agar bisa fokus dulu. Ya Alhamdulillah kan Allah bukakan pintu ya. Itu pentingnya belajar. Salah satunya belajar tahu itu sekali-kita. Selagi kita enggak menggantung. Dan sebetulnya kalau memang masalah usaha ini kan. Manjada wajada kan. Jadi sebetulnya siapapun lah. Orang yang taat. Orang yang enggak taat gitu ya. Allah kabulkan lah. Betul. Apalagi plus kita dalam ketaatan. Betul. Berarti kan kita harapannya bukan dunia. Akhirnya juga kita dapat gitu. Cuman memang resiko usaha itu harus. Rami ngambil resiko. Betul. Dulu saya pernah ngalamin nol. Nol peserta itu. Ngerika. Jaman pandemi itu satu tahun. Ngalamin ya. Enggak ada kerjaan. Dan mentalnya itu. Mentalnya. Masya Allah. Enggak ada kerjaan. Anak-anak pernah libur semua pandemi. Saya harus berterotak ke sana. Oh berarti ini sudah pernah berjalan. Terus kena ini ya. Betul. Kena pandemi. Nol. Nol itu. Selama kurang lebih ya satu tahunan lah. Enggak ada kerjaan. Soalnya sekolah aja kan. Betul. Di rumah. Enggak ada kerjaan. Pokoknya enggak ada peserta bimbel. Ah pokoknya. Masya Allah ya. Nah gitu kita harus sebagai seorang suami. Tapi itu beneran enggak kerja tuh. Enggak kerja. Kita belum dapat kerjaan dari sana. Belum gabung di SMP juga ya dulu ya. Belum. Karena dulu saya fokusnya pengen ngebangun dulu bimbel ini. Akhirnya. Saya lihat tuh kemarin kayaknya sampai turun ke jalanan lagi ya. Tapi karena memang basic saya seorang gimana ya. Pedagang gitu. Iya. Jadi kalau enggak dagang. Enggak telan. Saya berusaha muter otak. Supaya caranya istri tenapkahi. Anak-anak bisa jajan gitu kan. Ya saya motor dikeluarkan lagi motor. Saya terharu bener ya. Ya saya juga ngerasain ya. Gimana sih supaya istri dan anak tuh kan jajan gitu ya. Betul. Ya kalau makan aja kayaknya sekarang enggak cukup sih. Tentang maruah seorang suami saja sih kehormatan. Itu ibaratnya si yang ngebahagiain lah. Iya betul. Dalam kadar seperti itu. Makanya ketika zaman Gretis Bimbel itu saya ditawarin keadaan kegiatan CPNS tuh ya. Tidak terlalu tergiru. Sampai segitu. Pengen ngebangun ini dulu gitu kan. Meskipun lalu pandemi. Wah pokoknya. Ya udah lah. Bismillah aja lah. Berarti itu tetap ada jalan keluarnya ya. Walaupun misalkan kemarin sampai nol teman-teman ya. Bayangkan nol peserta diadinya. Sampai nol. Bimbelnya enggak dibubarin. Tapi kita sementara turun lagi ke jalanan ya. Sampai saya juga sempet. Mencicipi jalakoteknya. Terus apa sih kemarin tuh. Bumpe juga. Mie ayamnya. Mie ayamnya banyak lah pokoknya. Yang penting saya harus ngider lah keliling. Buat cari makan anak istri. Dan bersyukurnya Kang Tristel ini enggak ada sifat gengsi ya. Mungkin gengsi mah ada aja. Tapi kan tidak bisa kasih makan. Betul. Karena terpaksa sih. Dalam artian ya. Harus kerja. Kita harus cari uang. Harus lah. Jadi berarti kan yang kita bisa dapat dari pembicaraan ini. Ya kalau kita mau gerak keluar lah keluar rumah. Insya Allah. Allah kasih lah. Betul. Seperti burung aja kan. Betul. Ya. Dapat buat makan. Ya kalau kita misalkan rebahan di rumah aja. Kehubur bahan. Rebahan terus kita enggak tahu sistem. Seperti apa gitu kan. Mendingan yang pasti-pasti aja. Sekarang enak mungkin sudah mulai ini ya. Sekarang udah. Menuju dunia teknologi lah. Bahkan katanya. Ya sekarang. Hadiah dari musibah ini ya. Saya enggak bilang ini. Saya ingin bilang musibah aja gitu. Nah ini memang. Melesatnya teknologi. Teknologi di Indonesia. Melesat di dunia. Betul. Kemudian ya. Insya Allah mudah-mudahan ya katanya. Memang narasinya sekarang akan jadi endemi gitu. Jadi. Virus ini akan. Berkawan. Bersama kita. Bersama dengan kita. Kayak mungkin dengan penyakit yang lain. Ya seperti penyakit yang lain. Kayak malaria. AID. TPC dan lainnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini pesan dari buat. Ya ibronya saja buat teman-teman juga ya. Jangan putus harapan lah. Insya Allah rezeki sudah ada yang ngatur. Insya Allah ya segitu. Ini penting punya keberanian untuk ambil resiko saja sih. Kepun ujian nanti. Jatuh bangun ya udah biasa sih. Ya itu lah kayak sesuatu yang harus kita hadapi. Betul. Bukan untuk dihindari. Karena dunia itu bukan sepertinya. Ya gimana ya. Gak ada. Harus dihadapi lah. Seperti itu. Ya kita masih muda lah. Kita selain muda. Sama Allah dikasih keutapan ya. Setara fisik kelengkapnya. Ada kan yang udah tua. Bahkan mungkin yang punya disability. Kekurangan. Mereka masih mau berjuang. Kita harus malu juga sama mereka ya. Bahkan ada papatai itu. Kalau orang-orang sukses itu gak mengenal lembanya gagal. Betul. Gagalan itu hanya untuk orang yang ini ya. Yang apa ya katanya tuh. Ada istilah itu. Mustahil. Oh ya. Iya betul. Kata mustahil itu hanya untuk orang yang gagal. Betul. Jadi bukan berarti kita. Ini ya. Melebihi. Iya. Keputusan Allah. Tapi itu sebagai sebuah motivasi. Motivasi. Kayak semacam semangat juang ya. Agar jangan menyerah. Jangan menyerah. Begitu saja. Ya intinya jangan pernah menyerah sih ya. Karena kalau menyerah ya selesai sudah hidup ini gitu ya. Makanya Allah ciptakan siang dan malam tuh. Siangnya tuh memang untuk usaha gitu. Malamnya ya kita fokus untuk berdoa sama Allah. Masya Allah. Ibu yang itu lah. Biasa ini dapat tiara-tiara. Dan yang jangan lupa ya doa orang tua. Betul ya. Minta ke orang tua. Ke orang tua minta ya. Tapi ya biasanya orang tua tuh ketika kita minta. Gak usah diminta orang tua. Suka ngelir gitu gak sih? Sama ya. Iya. Mama-mama gak diminta. Gak usah diminta juga udah mendoakan gitu. Jangan selalu itu. Bersyukur ya. Beda nilai warkahnya. Beda. Punya orang tua. Saya juga merasakan seperti itu sih ya. Doa orang tua. Doa istri. Doa orang-orang yang soleh. Itu masalah ya. Makanya kita harus bersyukur ketika kita punya teman-teman yang soleh. Karena itu seenggaknya circle kita itu ya sangat ekosistemnya sangat mendukung kita mau seperti apa. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang gak baik gitu. Betul. Kita emang harus-harus kayaknya harus terus merapat sih dengan orang-orang seperti itu. Ya seenggaknya mereka tuh kayak sebuah pengingat otomatis gitu ya. Kita ngeliat mereka aja udah sebuah nasihat gitu ya. Masya Allah. Kayak gitu. Itu aja mungkin ya yang kita bisa sampaikan. Semoga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang mungkin lagi kesulitan ekonomi dan sebagainya. Nah ini bener-bener kisah asli nih ya. Bukan kisah di sebuah sinetron atau kisah apa. Piktip tapi asli banget nih. Dan saya sebagai saksi hidupnya bisa menyaksikan. Ya Alhamdulillah saat ini udah semakin membaik lah ini ya. Makanya bangga menjadi salah satu produknya kefir yang kandidi ini. Nah insya Allah nanti ada kelanjutan dari kefir. Saya akan bikin. Tapi mungkin bukan kefir. Karena kefir itu kemarin terbentur di ini di perizinan. Karena dia kan nabati ya. Hewani suruh. Nah insya Allah akan mengeluarkan produk lagi gitu ya. Tapi pepilihannya nggak hewani tapi nabati. Agar bisa cukup dengan PRT. Tapi kalau hewani itu harus BPOM. Blablabla ribet dan perlu budget banyak gitu. Oke terima kasih juga nih. Udah. Nah dulu kita sama-sama berjuang ya. Alhamdulillah. Dan sekarang juga ini closing. Ternyata kita bisa duduk dalam satu kantor gitu ya. Selain kita duduk dalam satu podcast. Kita ternyata teman satu kantor. Kita dulu pernah teman satu perum. Perum. Satu kompleks. Satu masjid. Sekarang satu kajian juga dan satu manhad insya Allah. Dan insya Allah ada orang bisa bersama di surga ya nanti ya. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Baik teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan ya dari pembicaraan kita yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.